Seorang pria sedang menggaruk di kaca berpikir mau berpenampilan apa Melumuri gel ke tangan dan meratakan gel tersebut ke seluruh rambut Beralih di tempat berbeda, suasana di tempat kerja mulai meramai Dengan karyawan, seorang senior yang dikirim dari perusahaan pusat Sekelas manajer baru bertujuan untuk meningkatkan penjualan tim sales Sedang briefing dan yell-yell Buat para tim sales yang tengah hadir di ruangannya Pak manajer bernama Bob yang lagi serius-seriusnya Terasa matanya terusik dengan tingkah aneh Seorang dengan penampilan nyentrik, funky, dan stalking tato di tangan Hilir mudik di luar ruangannya dan bertingkah aneh Apa-apaan ini? Karyawati yang berdada di tempat tersebut mencoba menjelaskan kepada manajer Bob Dia merupakan karyawan disini pak dan merupakan pengecualian khusus apa dengan apa Dan dia buat keringanan pajak atau yang lainnya Menguntungkan atau apa Karyawati menjelaskan bukan manajer Bob Dia sales dengan penjualan nomor 1 selama 3 tahun berturut-turut di perusahaan ini Mengungguli sales manapun Manajer Bob terkesan Panggil dia ke ruangan saya Baik, manajer Bob Setelah Gemani bersama Bob di ruangan Bob Melihat prestasi Gemani Dengan takjub namun masih terlihat kaku di hadapan Gemani Karena Gemani orangnya humble Dia mencari celah dengan melihat pajangan harmonika di meja Bob Lalu ngobrol Kesukaan harmonika kepada Bob hingga suara sana cair Dan mereka berdua main harmonika bersama Dengan cuek disana happy tentunya Waktu berlalu di malam hari ada acara pameran galeri Dan Gemani hadir disitu Dengan gaya berbeda Menggunakan jazz rapi seperti profesor Ada mbak-mbak sedang gugup Dia gak sendirian ditemani Mbak pirang yang berprofesi sebagai agensinya Sempat melihat ke galeri Dimana profesor yang gak lain itu Gemani Sedang menerangkan ke para pengunjung Selang gak berapa lama agennya ngajak jalan ke galeri lain Sepertinya agensinya kesal dengan partnernya tersebut Agensinya bernama Kelly dan partnernya bernama Sarah Sebagai penulis buku Dan Kelly sebagai agensi Terus mengingatkan ke Sarah sudah tiga bulan Dia gak nulis buku Dan masih berhutang karangan kepada penerbit Sambil jalan Kelly yang kesal dengan Sarah Meluapkan kekesalannya pada orang yang melintas di depannya Namun gak beberapa lama Sarah dan Kelly yang datang ke pameran-pameran di tempat berbeda Ketemu kembali sama mas-mas tadi yang berkomentar di galeri Sebelumnya dengan penampilan beda Sarah yang diajak terus oleh Kelly untuk melihat-lihat semua galeri Menadak berkata Sebentar Kelly Ini mas-mas yang tadi yang kita lihat di tempat sebelumnya Sarah kelihatannya terkesan dan heran Karena Kelly mendadak keluar dari ruangan itu Sarah yang gagal fokus melihat teman di samping yang gak ada Menatap kembali ke arah galeri lukisan Eh mas-mas yang di galeri lukisan juga terlihat tidak ada Dan Sarah kebingungan Akhirnya mencari Kelly yang mungkin belum jauh dalam gudung tersebut Siwamu yang bersih Pikiran jenis Ku sudah mengerti Membuatku anggar Berbalik kasih Dengan yang lain Pastikan mimpimu Terhias diriku Oh kasih Kesokan harinya Sarah di rumah sambil buka laptopnya Buka-buka powder yang tersimpan foto mantan pacarnya Yang setahun lalu putus Tiba-tiba Kelly video call Menanyakan ke Sarah Sedang apa kau Sudah dikerjakan belum Aspirasi tulisan yang bakal kau buat Sarah yang memang belum ada bahan buat ditulis Ya dia berbohong dengan menggerakkan jari-jari Seolah sedang mengetik Biar Kelly gak marah Namun Kelly yang tahu partnernya tersebut cuman bohong Mengancam apa kamu perlu pacaran Biar gue kenalin cowok Dan lu harus ngedet dengannya Sarah yang berupaya menolak Terpaksa nerima yang disuruh Kelly Dan akan menemukan cowok tersebut Kalau enggak Video call saat interaksi mereka Akan dipublikasikan Bagaimana seseorang Sarah Sebagai penulis memiliki tempat kerja dalam kamar yang berantakan Dan banyak bungkusan bekas berserahkan disitu Hmm siang makin terang Sarah dengan cowok yang dikenali Kelly Akhirnya ketemu Dan duduk memesan makanan ngobrol-ngobrol Apapun yang mereka perbincangkan Setelah makan siangnya Berakhir Sarah pulang melewati taman kota Tentu berpisah dengan kenalan tersebut Disitu ramai terlihat orang berkumpul Melihat pertunjukan musik Sarah yang bete Dengan makan siang barusan Sentak penasaran Dengan suara musik yang berasal Di tengah-tengah taman tersebut Dan menolek ke sisi tengah Dari sang penyanyi Yang sedang melakukan pertunjukan tersebut Loh Itu kan Sarah yang memang merasa aneh Dengan orang yang dilihatnya Semalaman Mereka dikejutkan lagi Dengan penampilan orang tersebut Dan ikut menonton Lalu maju menghampiri sosok pria Yang bikin dia terheran-heran Sarah mencoba berkomunikasi Dengan sang pria Satu demi satu Dijawab pertanyaan Sarah Sambil jalan Menuju halte bus Dan Sarah diberikan Rosut pertunjukan Pria tersebut lalu Masuk ke dalam bus dan pergi Hari berganti sore Kebetulan teman makan Yang dikenali sama Kelly Itu berkomunikasi Lewat telepon Dengan Sarah Ada acara Atau mau kemana kamu Sarah Sarah yang masih mengingat Pria tersebut Berpikir kenapa Nggak pergi Ditemani Ben aja Teman makan siang tadi Waktu berlalu Sarah yang ditemani Ben Telah datang Di pertunjukan Game Money Atau apapun Yang punya banyak nama Benar lagi-lagi Pria tersebut Buat si Sarah Terkesan Penampilan pria tersebut Menyanyi Koboy tadi siang Kini berpenampilan beda Rambut wik Berdaster Dan menyanyiin Sebuah lagu Dan hendak Pergi lagi Sarah yang beneran Mau ngobrol Sama pria tersebut Kamu mau gabung Sebentar dengan kami Pria tersebut Berkata Nggak bisa Ngobrol-ngobrol Atau kamu mau kemana Buru-buru Boleh aku ikut Game Money Atau pria tersebut Terus melangkahkan Kakinya Keluar Sarah yang kelihatan Mau ikut Game Money Dan meninggalkan Ben Ya sebenarnya Aku masih mencari Pria yang tepat Dan beneran Mau tahu Dan ikut Game Money Lalu Game Money Berkata ke Sarah Ya Tengah malam Kamu tunggu aku Di tempat yang Mau dilewati Pria tersebut Agar Sarah mudah Bertemu dengannya Tepat tengah malam Benar loh Sarah nungguin Sendirian Setelah Sarah nunggu Menunggu Akhirnya Pria tersebut Datang Mau kemana kita ya Udah ikuti aku Di perjalanan Sarah yang gak terbiasa Dengan suasana malam Yang sepi Berpikir takut Dan melihat Kesekeliling Eh malah bingung Di pria tersebut Yang berjalan Di depannya Malah gak ada Sarah yang menggurutu Sendiri Dengan nyesel Ngapain jam 1 malam Gue jalan Sama orang Yang baru gue kenal Tapi gak tahu Asal usul Dan namanya Juga gue gak tahu Tiba-tiba Pria tersebut Nongol Dengan topeng kucing Seraya beri kejutan Ke Sarah Yang ketakutan Campur kesal Diberikan satu lagi Topeng yang sama Dan menyuruh Sarah Memakainya Mengikutinya Serta cari tahu Apa yang nanti Dikerjakan Setelah sampai Di suatu tempat Klub malam Oh Nge DJ mereka Ditemani Satu lagi Terima kasih Botak Botak yang setelah Keluar dari situ Yang botak kecil itu Tadi ternyata Adik pria tersebut Aku keluar katanya Pria itu Melihatin adiknya Mungkin sedang Ngambek Terus Gemani tersenyum Melihat si Sarah Menggeleng-gelengkan Kepala Hari ini Sarah merasa senang Dan menanyakan Telepon ke pria itu Bila dikasih Mau selalu Ngikutin Pertunjukan-pertunjukan Pria tersebut Namun pria itu Hanya tersenyum Sarah yang benar-benar Senang happy Telepon aku ya Sarah Namaku Di nomor 206 Dan seterusnya Senyum-senyum GR Gak menentu Takjub dengan Sosok pria bersamanya Di kantor Pria tersebut Yaitu Akrabnya di kantor Sebutannya Gemani Asik bekerja Di layar monitor Dan bercanda Gurau Dengan para Kliennya Di tempat berbeda Sarah setelah Pulang dari Nge-DJ Semalam Dengan pria tersebut Sudah dapat ide Untuk ditulis Sampai tertidur Di layar laptopnya Efek ngantuk Bergadang semalam Dibangunkan oleh Telepon Kelly Agensinya Yang nanya Gimana jalan Sama si Ben Kemarin Sarah bilang Sama Kelly Bersama Ben Kurang berjalan Dengan lancar Namun Sarah Bertemu dengan Orang yang sangat Menarik Yaitu Betul Pria yang berpakaian Duster dan Ngajak nge-DJ Itulah Di tempat berbeda Setelah Gemani pulang Bekerja Dia memutuskan Balik ke rumah Ortu Angkatnya Memberikan jatah Bulanan Ke orang tua Angkatnya Menggantikan pohon Di pot yang terpajang Poto gadis kecil Adik Bungsunya Gemani terus Beristirahat Di kamarnya Mengingat adik kecil Perempuannya Berlarian di dalam rumah Dengan ceria Yaitu adik perempuannya Yang telah tiada Dipikirkan oleh Gemani Yang terdiam Merenung Sambil mendengarkan Suara di Head Free Di tempat lain Adik Gemani Yaitu Seth Bertemu Sarah Saat sedang les gitar Dan mengatakan Tuk tidak dekat-dekat Dengan kakaknya God Free Oh itu nama kakakmu Di lain tempat Pria tersebut Disamping bernama Gemani Panggilannya sehari-hari Di keluarga Adalah God Free Kali ini Dia mengisi Pekerjaan sambilannya Di salah satu Sekolah kanak-kanak Sebagai penghibur Di tempat berbeda Melihat dari Dekat sang mantan Yang pernah putus Dengannya setahun lalu Berupaya menghindari Namun Sang mantan Yaitu Simon Mengenali dan Menyapa Sarah Ngobrol-ngobrol Lalu bersama Istri dari Sang mantan Yang sedang hamil Sama-sama Berprofesi Sebagai penulis Buku Terlihat dari Apa yang Dibericarakan Istri sang mantan Lebih unggul Dari Sarah Akhirnya Percakapan itu Selesai Sang mantan Mengulurkan tangan Guna berjabat tangan Namun Sarah Tidak menanggapi Dan pertemuan mereka Selesai Dengan arah Jalan masing-masing And then I met you Sehingga Selesai Selamat menanggapi